Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hora Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia Andai itu takdirnya, episode yang ke-61. Pada episode 61 ini akan menceritakan tentang Alia pulang, Asrin bunuh diri. Ketakutan Asril menyambut kepulangan Alia ke Malaysia kini telah terjawab. Alia pulang dan masih membawa luka masa lalunya. Alia masih belum bisa terima Asril walaupun semua keluarga dah minta Alia bagi peluang untuk Asril. Alia sendiri tak tahu kenapa hatinya begitu keras untuk terima Asril kembali. Alia dah coba untuk menyayangi Asril kembali namun susah. Alia pun merasa bersalah pada anak-anaknya sebab mereka nak sangat orang tua mereka bersatu kembali. Asril pun seperti dah putus asa untuk pujuk Alia kembali. Di sisi lain, selepas diceraikan C, Asrin kembali harapkan Asril. Asrin memang dah berubah, namun tak membuat Asril terima dirinya. Asrin nampak berbaik dengan Alia juga. Alia juga tak kisah jika Asril kawin dengan Asrin. Namun Asril tak nak, dia cakap akan terus harapkan Lia kembali. Asrin pun putus asa, dia tak semangat hidup. Di depan anti-ros, dia cakap kalau dia tak nampak masa depannya. Sebab tak bisa mengandung dan pasti tak ada laki-laki yang nakkan dirinya. Asrin akan mengakhiri hidupnya saja daripada hidup macam itu. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.